selamat malam teman-teman semua selamat berjumpa kembali bersama Yuka Oto dengan Bang Edi jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman malam hari ini sebenarnya saya mau mencoba sebuah metode baru atau teknik baru ini rancangan saya sendiri dari logika saya sendiri teman-teman ya semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua khususnya para pecinta burung anggungan malam hari ini berhubung disini di tempat saya di Lampung khususnya di Kabupaten Pesisir Barat sekarang lagi parah-parahnya musim hujan teman-teman lagi parah-parahnya musim hujan jadi sebenarnya baru seminggu yang lalu saya beri jamu seluruh burung saya ada 9 burung kalau tidak salah 10 burung lebih jadi berhubung saya lihat mereka ini sering berdiam diri mengembangkan bulu bekar bulunya teman-teman karena disini betul-betul dingin disini kalau hujan suhunya hampir menyerupai bogor teman-teman ini hampir menyerupai bogor dinginnya karena kenapa teman-teman di sekeliling tempat saya ini hutan semua banyak sungai-sungai jadi saya punya terobosan baru seperti biasa modal utama kita adalah jamu larasati perkutuk seperti ini teman-teman ya jadi kita baca sejenak dulu peraturannya walaupun saya sudah terbiasa menggunakannya namun coba kita lihat yang paling bawah itu untuk burung sehat ya untuk burung sehat diberi jamu satu bulan sekali tiga butir tapi saya saya pribadi ini kalau cuaca kemarau biasa menggunakan dua butir dalam dua minggu teman-teman alhamdulillah ya burung saya seperti ini penampakannya jadi satu bulan jadi perhitungannya teman-teman berhubung saya terbiasa mungkin bukan saya aja teman-teman ya semua senior-senior yang ada di sini rata-rata porsi pemberian jamunya itu dua minggu sekali pemberian satu butir apa tiga butir ada juga yang dua minggu sekali pemberian itu jumlah butirnya dua dua butir saya biasanya dua minggu sekali pemberian dalam kapasitas dua butir jadi berhubung sekarang musim hujan dan saya juga berpikir begini teman-teman kalau kalau kita berikan misalnya ya perhitungannya dua minggu kita kasih sekali dua butir atau tiga butir misal kan jamu ini kan begini teman-teman sama kayak kita obat kayak kita manusialah ya minggu sekarang kita makan dua gelas minum dua gelas efeknya nanti sebentar teman-teman gak mungkin sampai berminggu-minggu paling efeknya ya dua hari tiga hari lah efeknya efek hangatnya atau efek kekuatannya jadi saya berlogika seperti itu teman-teman jadi kata saya saya berpikir walaupun kita kasih dua minggu sekali dua butir tapi kan yang paling efeknya yang berasa benar itu paling seminggu maksimal benar lewat dari seminggu udah ngelos lagi kalau ibaratnya motor tuh udah gak berasa lagi bukan bakarnya udah ngelos jadi saya berinisiatif sendiri disini saya banyak stok teman-teman karena saya takut ini apa bukan takut sebenarnya standby aja buat standby aja jadi saya akan coba teman-teman satu butir saja untuk satu burung jadi jadwalnya saya rubah teman-teman khusus musim hujan khusus musim hujan karena betul-betul dingin teman-teman disini betul-betul sangat dingin jadi satu butir ini dalam satu minggu harapan saya ya harapan saya jamu satu butir ini efek sehatnya itu efek hangatnya itu bertahan selama seminggu nah demikian teman-teman nah untuk minggu kedepannya lagi baru kalau ada cahaya matahari baru jadwal pemandian karena saya memandikannya seperti ya di video saya yang sebelum-sebelumnya itu dua minggu sekali saya memandikannya di pagi hari di saat ada matahari sekarang kita langsung aja teman-teman ya kita kasih ini si joker ini coba kita kasih namun kita cedupkan dulu di air teman-teman kita bilas bukan bilas ya sebenarnya biar dia basah biar agak lembut biar dia masuk tenggorokannya enak ayah kita pegang kita pegang badannya lunjuk dan jempol kita megang paru nah masuk teman-teman masuk nanti akan saya teliti teman-teman efeknya bagaimana efeknya bagaimana kita singkirkan dulu kita majukan si doping ini namanya doping jangan dekat-dekat nanti kalian nanti kalian berseteru dan satu lagi teman-teman alasan saya kenapa sering ngasih jamu seminggu sekali tapi sebutir-sebutir mereka kan burung-burung sepuh semua teman-teman rata-rata burung-burung yang sudah jadi itu cobalah tanya sama teman-teman atau teman-teman sendiri yang berpengalaman tanya lah burung-burung yang sudah jadi itu umurnya berapa gak ada yang umur muda yamin gak ada jadi ibarat kita orang aja lah kita manusia ya rata-rata orang-orang yang sudah sepuh tuh sering minum jamu biar keadaannya semakin tetap fit dengan catatan jangan kimia ya teman-teman ya jangan ada unsur kimia unsur alami rempah-rempah ini kan rempah-rempah semua dari baunya aja kayak ini kayak jamu-jamu kesehatan gitu harap sini harap sini numpah-rempah mulut kita kadang melihat melihat lawan lihat lawan lihat numpah-rempah mulut nah kan hangat kan si mujan teman-teman disini dari tadi pagi sampai tadi sore itu non-stop teman-teman non-stop benar jadi nah ini si rompeng teman-teman namanya si rompeng dia bersik cook 2 juga nah ini baru selesai mabung parah ini mabung kemarin tapi alhamdulillah burung-burung saya teman-teman walaupun dari mabung parah benar sampai habis ekornya habis sayap itu gak ada cerita macet gak peremah karena kenapa rata-rata kan dia macet kan karena dia lemah energinya habis buat merontokkan bulu badannya kurang fit tapi saya gak dia gak ada macet-macet karena stawinanya saya hajar terus saya doping terus saya apa saya kasih jamu terus saya gak mau kelewatan jadwal makanya di hp itu buat teman-teman semua yang sering kelupaan takut kelupaan ya buat di calendar buat agenda dikasih alarm jadi di saat tiba pemberian jamu ya bunyi teman-teman alarmnya muncul di layar handphone kita sekarang gilirannya nih teman-teman giliran berkutut giliran berkutut yang bakal kita kasih jamu ini udah habis teman-teman kita buka yang baru ya tentunya buat teman-teman semua kalau burungnya sehat kan bugar jarang bener dia ngembangin bulu karena kedinginan itu kan kita kita ngeliatnya semangat teman-teman semangat bener seriusan kalau ngeliat burung dia mangkrek aja di tangkring nah udah jangan lupa kita basahin dulu teman-teman ya kita basahin dulu baru kita kita kasih jamu teman-teman kita singkirkan dulu teman-teman kita ambil satu lagi teman-teman ya kalau ini tiket namanya kapten ini si keturangan pancuran emas karena dia belahnya cuma nyampe perut aja ya gak nyampe ke belakang body big vokal juga sedang gak terlalu gede-gede amat sedang keras lantang jadi kalau disangkar kotak terpaksa terpaksa teman-teman harus kita keluarkan burungnya tapi untung burungnya ini gak gak gampang stress teman-teman jadi kita kita ambil pelan-pelan pakai perasaan kita megang juga hati-hati teman-teman karena bulu mereka ini gampang rontok hati-hati ya masuk teman-teman sudah masuk kalau sudah masuk kita doang lagi habis habis halo 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 burung burung ini lagi teman-teman ya ini si ucil ini teman-teman ini yang saya perlihara dari pik ini kita kasih ucil oke ditelan oke kita ambil satu lagi Nah satu lagi Ini dia Ini yang dari bahan teman-teman Yang sering saya ceritakan Di grup-grup Di video Ini full dari Alhamdulillah Walaupun dia hasil ombyokan Tapi kayaknya bakal jadi burung hebat teman-teman Karena Ini terapi Pencinakan mandi malamnya Yang biasa saya upload di youtube itu Sudah setahun lebih teman-teman Dan hasilnya seperti ini Dia gak terlambakan Saya pukul sangkarnya pun Ya biasa aja Asli dari Ini Ombyokan Dari giras Full giras teman-teman Sekarang kita ambil Tapi dia kalau mau dipegang Dia agak giras sedikit Namanya belum jadi benar teman-teman ya Dia kalau kita dekatin Udah mulai ngerot-ngerot teman Udah rajin ngerot Terus kalau dia ada Perkutut lain Yang kita dekatkan sama dia Dia udah Apa Namanya tuh Udah geleng-geleng kepala Dia udah mulai birahi Kata orang teman-teman Selesai Selesai teman-teman Tugas kita malam hari ini Memberi jamu dengan burung-burung anggungan kita Jadi Selain yang lebih efisien boleh Tulis di kolom komentar Kita berbagi pengalaman Berbagi ilmu Berbagi resep Salam burung anggungan Salam burung sehat Salam burung kacor Ini mutlak cara saya pribadi teman-teman ya Jika ada perbedaan cara Dari teman-teman semua Saya mohon maaf Kalau perbedaan caranya Namun ini cara saya sendiri Kalau memang teman-teman Mau mengikuti Alhamdulillah Ya kalau tidak Ya saya cuma berbagi cerita Dan langsung saya praktekkan teman-teman ya Bukan cuma Apa Ini aja Langsung kita simpan sisanya Teman-teman Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Malam hari ini Malam hari ini Malam tanggal 3 Februari 2024 Nanti kita update lagi pemberian jamunya Atau kita review lagi minggu depan Tanggal yang berikutnya Malam minggu berikutnya Ini malam minggu ya Tanggal 3 Nanti malam minggu berikut Nanti kita review lagi Pemberian jamu lagi Dan akan saya ceritakan nanti Bagaimana efeknya selama seminggu Lebih bagus mana Seminggu sekali satu butir Atau dua minggu sekali dua butir Itu teman-teman ya Terima kasih Dari saya Kalau ada perkataan yang salah Atau yang menyinggung Itulah kehilapan saya Kelemahan saya Selaku manusia biasa Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua sehat Panjang umur Dimurahkan rezeki Selamat malam Itu teman-teman Mereka ada ke jamu Semoga mereka hangat Karena suhunya sangat dingin teman-teman